Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari grup 5 kelas MS3A akan mempresentasikan tentang perancangan mod untuk pembuatan produk penjepit panggangan Nah, anggota kelompok dari grup 5 sendiri adalah ada saya sendiri, Fani Arya dengan NIM 421-18-112 kemudian ada Ihsan Abiyu dengan NIM 421-18-016 dan ada Muhammad Maulana Ulil Amri dengan NIM 421-18-020 Baik, langsung saja saya akan mulai dengan presentasi perhitungan Bisa dilihat, berikut adalah foto produk atau desain produk penjepit panggangan yang telah kami buat pada solidwork kemudian berikut adalah drawingnya sesuai dengan namanya penjepit makanan ini berfungsi untuk penjepit makanan guna menghindari tangan bersentuhan langsung dengan makanan maka dari itu, material yang kami gunakan untuk produk ini adalah plastik PPK Polymer karena plastik PPK Polymer sudah terbukti aman untuk makanan atau bisa dibilang food grade kemudian adalah jumlah produk per shot disini kami membuat 4 buah produk per shot untuk material mold kami menggunakan material asap 718 stafax atau tisen 2312 atau 2316 karena sudah mumpuni untuk menjadi bahan cetakan plastik PPK Polymer bahan ini memiliki tegangan tarik izin 77,5 N per mm persegi berikut adalah untuk analisa bahan material PPK Polymer dengan masa jenis 0,913 x 10-3 g per mm kubik kemudian panas spesifik rata-ratanya 1,7-1,9 kJ per kg Kelvin kemudian penyusutannya adalah 1,8-2,5% kemudian kita langsung menuju kepada perhitungan utama volume benda kerja dari produk yang kita buat adalah 4.927,6 mm kubik dengan jumlah produk per shot sebanyak 4 buah sehingga volumannya menjadi 19.710,4 mm kubik kemudian adalah volume sprue dalam produk ini kami menggunakan sprue standar Hasco Z51 dengan data sebagai berikut bisa dilihat pada gambar spesifikasinya adalah dengan ukuran H 38 mm diameter 1 3,5 mm kemudian SR 15,5 mm diameter 2 18 mm L 96 mm kemudian volume sprue didapatkan adalah 10.033,15 mm kubik selanjutnya adalah volume runner runner kami buat seperti ini bisa dilihat gambar dan drawingnya volume nya adalah 6.955,68 mm kubik kemudian volume gate kami menggunakan gate seperti pada digambar bisa dilihat dengan spesifikasi panjang 5 mm lebar 6 mm tinggi 6 mm sebanyak 4 buah gate yang kami buat bervolume 93 mm kubik dikalikan dengan 4 karena kami menggunakan 4 buah gate maka volumenya menjadi 372 mm kubik sehingga volume total plastik didapat volume produk plus volume sprue plus volume runner plus volume gate didapatkan volume total 37.071,23 mm kubik kemudian diketahui masa jenis dari bahan plastik PPK polimer adalah 0,913 x 10-3 gram per mm kubik sehingga masa sekali injeksi didapatkan 33,846 gram kemudian adalah penyusutan untuk plastik jenis PPK polimer adalah 1,8% sehingga masa sekali injeksi setelah penyusutan menjadi 33,236 gram kemudian adalah menentukan gaya penjepitan untuk luas proyeksi produk telah kami hitung dan didapatkan 16.430,4 mm persegi untuk luas proyeksi gate adalah 144 mm persegi luas proyeksi runner 1,310 mm persegi kemudian luas proyeksi total adalah 17.884,4 mm persegi dengan luas penyusutan 321,91 mm persegi sehingga didapatkan luas akhir sebesar 18.166,31 mm persegi gaya clamp sama dengan luas akhir kali tegangan isi material atau 18.166,31 mm persegi dikalikan dengan 77,5 N per mm persegi didapatkan adalah 1.407,889,02 N atau kita konversi menjadi ton menjadi 140,789 ton kemudian lanjut untuk perhitungan tebal cavity insert bisa dilihat untuk benda cetak yaitu Y dengan Y 205,38 mm dan X 20 mm kemudian adalah mencari AC atau luas penampang kontak minimum antara cetakan dan cavity dengan diketahui tegangan tarik izin material 77,5 N per mm persegi dan kemampuan mesin 2 juta N sehingga didapat luas penampang kontak minimum per cavity adalah 12.903,22 mm persegi kemudian adalah menghitung tebal cavity insert atau T1 di sini kami mendapatkan tebal cavity insert atau T1 minimum adalah 23,65 mm kemudian lanjut untuk jarak diding cavity insert hingga sisi luar samping cavity plate atau T2 menggunakan rumus tegangan maksimal sama dengan W atau luas proyeksi daerah yang terisi plastik dikali L atau jarak untuk penyangga dibagi dengan 192 dikali dengan modulus elastisitas bahan dikalikan dengan momen inersia pertama adalah kita mencari W luas proyeksi daerah yang terisi plastik didapatkan 566.930 Nm sehingga T2 atau jarak minimum diding cavity insert hingga sisi luar samping cavity plate atau T2 adalah 306,4 mm kemudian lanjut untuk jarak diding cavity insert hingga sisi luar bagian bawah atau T3 sama seperti untuk menghitung T2 kita harus mencari W terlebih dahulu atau luas proyeksi daerah yang terisi plastik kemudian sehingga bisa dihitung dan diketahui untuk T3 untuk produk kami jarak minimum diding cavity insert hingga sisi luar bagian bawah atau T3 adalah 46,83 mm kemudian melakukan perhitungan dimensi cavity plate yang pertama adalah menghitung panjang cavity plate dengan rumus 2x T2 tambah 2 panjang produk maksimal tambah jarak antara 2 produk ditemukan adalah 692,8 mm kemudian untuk lebar cavity plate adalah dihasilkan 144,67 mm dengan tebal cavity plate yang didapatkan adalah 66,83 mm kemudian dimensi panjang dan lebar cavity insert disini panjang cavity insert adalah 253,13 mm dan lebar cavity insert adalah 67,3 mm sehingga dimensinya adalah 253,13 x 67,3 mm dengan tebal untuk cavity atas dan bawah sebesar 23,65 mm kemudian adalah mengelok kemudian adalah melakukan perhitungan dimensi support plate bahan support plate yang kami gunakan adalah S50C dengan tegangan tarik 620 N per mm persegi kemudian adalah menghitung tegangan tarik yang terjadi disini telah kami hitung dan didapatkan 42,14 N per mm persegi sehingga karena tegangan tarik yang terjadi lebih kecil dari tegangan tarik bahan maka konstruksi aman kemudian melakukan perhitungan injection time disini bisa dilihat grafik tekanan versus waktu injection high time adalah waktu pengisian cairan plastik ke rongga cetakan dapat dicari melalui data mesin chest mold tipe gmf strip 168t strip a yang digunakan dengan spesifikasi short weight adalah 153 gram diameter screw 40 mm kemudian injection rate adalah 122 gram per second dan short size nya 270 ribu mm kubik kemudian adalah mencari debit plastik disini didapatkan 115 159 94,3 mm kubik per second kemudian adalah luas screw didapatkan 1256 mm persegi kemudian cepatan injeksi dengan rumus queue out atau debit plastik dibagi dengan luas screw didapatkan 91,63 mm persegi kemudian jarak maju screw dengan rumus short size per luas screw didapatkan 211,9 mm sehingga waktu yang dibutuhkan dalam sekali injeksi adalah 2,33 detik waktu pengaturan injeksi hold ditentukan berdasarkan pertimbangan setelah melakukan pengujian hingga mendapatkan produk yang memuaskan injeksi hold timer biasanya diatur sebesar 5 detik dalam perancangan ini injeksi hold timer adalah 6 detik waktu membuka dan menutup 6 detik dan waktu pendinginan 5 detik kemudian solidification time diperkirakan dengan bahan PPK polimer adalah 5 detik sehingga waktu keseluruhannya adalah 27 detik perhitungan selanjutnya adalah perhitungan sistem pendingin yang pertama adalah menghitung panas total yang harus dibuang atau Q untuk menentukan Q adalah dengan rumus N atau jumlah injeksi kemudian dta I atau selesai entalpi dikalikan dengan masang plastik dalam sekali injeksi disini bisa dilihat gambar 10 yaitu tinggal atur entalpi dan bisa dilihat pada tabel 3 atau tabel perbedaan entalpi plastik disini bahan yang kami gunakan adalah nomor 4 yaitu PP entalpi 448 kilojoule per kilogram sehingga didapatkan untuk panas total yang harus dibuang atau Q adalah 887 koma delapan kilojoule per jam kemudian adalah panas yang terbuang secara alamnya dengan rumus sebagai berikut didapatkan adalah Q satu atau panas yang terbuang secara alamnya sebesar 710,53 kilojoule per jam kemudian menghitung panas rata-rata atau Q dua dan rumus adalah Q atau panas total yang harus dibuang dikurangi dengan panas yang terbuang secara alamnya Q satu sehingga panas rata-rata atau Q dua didapatkan adalah 177,27 kilojoule per jam kemudian adalah menghitung kecepatan pelida pendingin dengan rumus sebagai berikut didapatkan kecepatan aliran pendingin adalah 0,3 meter per sekund dan debit air pendingin adalah 0,191 meter kubik per jam perhitungan selanjutnya adalah menghitung beda suhu keluar masuk pendingin bisa dicari dengan rumus panas rata-rata cetakan sama dengan masa jenis air dikalikan dengan diameter saluran pendingin dikalikan dengan V dibagi 4 dikali dengan 3600 dikali kecepatan laliran pendingin dikali perbedaan suhu air masuk dan keluar dan dikali dengan panas spesifik sehingga didapat perbedaan suhu air masuk dan keluar atau delta T adalah 1,78 jadi suhu keluar cetakan adalah atau T sama dengan T in tambah delta T didapatkan 28,78 derajat celsius selanjutnya adalah menghitung panjang saluran pendingin atau L dengan rumus seperti dukut didapatkan L atau panjang saluran pendingin adalah 5,9 meter next menghitung jarak lubang pendingin bisa dilihat pada gambar 12 yaitu gambar saluran pendingin jarak lubang pendingin dengan benda kerja atau C didapatkan adalah 30 mm berhitungan saja adalah menghitung ejector pin dengan rumus kayak buckley sama dengan V kuadrat kalikan dengan modulus elastisitas bahan kalikan dengan momen inarsia dibagi dengan S kuadrat S sendiri adalah 2L atau 2 panjang pin didapatkan diameternya adalah 1,45 mm kemudian adalah perhitungan guide pin pemilihan dimensi guide pin berdasarkan ukuran cetakan dapat dilakukan dengan melihat pada tabel berikut atau tabel 4 dimensi guide pin dengan diameter guide pin minimal yang digunakan adalah 9mm guide pin yang kami gunakan sesuai dengan standar hasco tipe Z00 12 9 X25 ini adalah untuk perhitungan guide bashing menggunakan standar guide bashing untuk guide pin dengan diameter 14mm sesuai dengan standar hasco Z10 garing 36 garing 1 kemudian adalah buat pengikat buat pengikat disini harus mampu menahan beban akibat gaya berat cetakan bahan buat pengikat yang digunakan adalah menurut standar hasco yaitu DIN 7984 8.8 kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya mengenai desain dari mold untuk pembuatan produk dan cepit panggangan terima kasih kemudian